selamat menikmati Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Masya Allah, Tabarakallah Alhamdulillah, halo semuanya, share video kelihatan hari ini Aku ucapkan salam kenal dan juga selamat datang Untuk teman-teman dan bunda online semuanya Di channel saya, Family, di Perantauan, Kalimantan Jadi tadi video kali ini, yaitu dibuka puasa Ramadan hari ke-21 Jadi masih sama dengan video sebelumnya Teman-teman dan bunda online Jadi ini aku udah siapin Tadi aku males banget mau nge-record ya Jadi menunya masih sama sih Gak beda-beda jauh Kemarin masak kangkung kemakan pas sahur ya Terus masih ada kuah lagi ya Bikin kuah soto karena masih ada bumbu sisaan kan sayang Jadi menunya masih sama Bumbunya kuah soto Terus ini goreng ayam Sayurannya aku skip ya kolnya Jadi cabah aja sama Daun bawang, daun sop Karena si kol ini kalau lagi puasa gini Apalagi penderita asam lambung Kayaknya wajib dijauhi Karena takutnya kumat ya Dan apalagi gak pake nasi makannya Tambah jadi Ibaratnya dia kayak silat masuk ke lambung ya Kalau untuk penderita asam lambung Terus untuk bihunnya itu tinggal sedikit Jadi aku campurin mie kuning Nah ini aku tadi udah ngerebus air Untuk bikin teh panasnya Dan ini udah mendidih langsung aja ya Dipindahin Jangan lupa diaduk-aduk Nah ini aku tadi kasih gula secukupnya Terus ini pak suami lagi ngeracik kunyanya sendiri Jadi ngeracik sendiri-sendiri aja lah ya Biar sesuai selera Nah ini dia racikannya Pak suami dia ngambil Gili mangkuk Ayamnya yang banyak Biar puas ya Jadi kayaknya tinggal Empat potong Ayam yang kemarin Beli lumayan itu Ya Alhamdulillah bisa untuk Berhari-hari Walaupun sebenernya udah Mulai bosen nih ya Tapi ya gak apa-apa Dihabisin aja Biar gak mau basir lauknya Apalagi ini juga nanti Bentar lagi mau pulang kan Jadi gak nyetok-nyetok lagi Gak belanja mingguan lagi Karena mau pulang Jadi ngabisin Stok yang ada Terus juga kayaknya masih ada kangkung Mungkin nanti tinggal cari lauknya aja lah Beliin telur di warung Atau apa gitu kan Atau kerupuk Terus ini aku juga ngeracik sendiri Nah ini Mie nya tinggal sedikit yang putih ya Jadi aku pake si kuning Mie kuning Gak tau lah rasanya apa Semoga si enak Nah ini aku sengaja ambilnya dikit Mie kuningnya Karena nanti Aku mau pake nasi Kasih sayurannya Karena cuacanya juga Mendung-mendung ya Gak panas Jadi ya Bawaannya sih enaknya yang begini Bekuah-kuah gitu ya Dingin-dingin Terus kasih kacang Ini kacangnya terakhir ya Terus bawang gorengnya juga ludes abis Alhamdulillah Yang masih itu sambelnya Sambelnya masih tapi Kecapnya kayaknya juga tinggal sedikit Mau beli lagi tuh malah kelupaan Kemarin di warung Yaudah lah ya Nah ini sambelnya Ambil secukupnya Terus Ini kecapnya Ini juga Udah dipencet-pencet ya Sampai gepeng Bungkusnya Karena emang udah abis Kalo pake saus Mungkin rasanya aneh Sebenernya ada saus Tapi Di skip aja ya Kayaknya kurang pas Aku aja kalo makan bakso tuh Lebih suka sambel Sama kecap aja gitu Kalo saus jarang Kalo saus sih Mungkin enaknya yang mie ayam Gitu ya Oke alhamdulillah Disini udah buka puasa Selamat berbuka puasa Temen-temen Dan bunda online Hari ini masak apa Biasanya kalo udah Akhir-akhir puasa gini Udah mulai mager ya Siapin Makanan sama tajilan Kadang kayak udah males gitu Mau masak Ada yang gitu gak sih Atau mungkin kayaknya Kalo akhir-akhir gini Enaknya beli aja gitu ya Yang udah mateng Jadi tinggal makan Karena udah males mikir gitu kan Males mikir mau Masak apa besok gitu Oke alhamdulillah Ini sambil nonton Karena gak ada tv Jadi yang ditonton hp Biasa seperti Biasanya Yang ditonton si Drama Drama andalan Terus kerupuknya juga Ini tinggal satu Alhamdulillah Udah ludes ya Tinggal terakhir Nah ini nanti Kalo lapar tinggal Tambah lagi Tapi kayaknya Ini makan segini aja Udah kenyang Kalo aku tuh Biasanya tim yang Kalo buka makan dikit Terus Sahurnya yang makannya Banyak ya kebalik Ada yang kayak gitu Gak sih temen-temen Sama bunda online Atau mungkin Kalian Suka Yang bukanya Makan banyak Sahurnya dikit Kalo aku kayak gitu sih Kemarin ku perhatiin Dari Zaman dulu juga gitu Pas masih Sendiri Kalo sama temen-temen Tame gitu kan Buka Di kosan gitu Sampai temen-temen tuh kaget Itu abis mbak Gitu segitu Ya banyak bener sahurnya Sedangkan kalo buka tuh Kayak makan dikit aja Udah kenyang Jadi Segitu dulu Ceritanya Di video kali ini Dan terakhir Ini nanti Aku mau Antar pak suami Untuk cukur rambut Dulu ya Kan rambut pak suami Udah mulai gondrol Dan gak kerasa Udah di akhir video Terima kasih Untuk temen-temen Dan bunda online Semuanya Yang udah nonton video aku Semoga bisa mengambil Sisi positifnya Dan yang negatif Jangan lupa Untuk dibuang jauh-jauh Saya pamit undur diri Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Salam naik rantau